Pemerintah Kebupaten Kaur dalam hal ini pihak eksekutif kembali mengajukan Raperda ke pihak legislatif. Kali ini delapan Raperda disampaikan ke DPRD Kaur. Bupati Kaur Lismi Dianto mengatakan, rancangan perda untuk mempercepat jalannya roda pemerintahan. Karena salah satu dari Raperda terkait dengan perubahan nomenklatur di organisasi perangkat daerah atau dinas maupun badan. Bupati menambahkan satu Raperda berhubungan dengan peningkatan sektor pajak atau retribusi daerah. Diharapkan kedepannya mampu mendongkrak pendapatan asli daerah. Pemerintah Kebupaten Kaur Lismi Dianto mengatakan Pemerintah Kebupaten Kaur. Diharapkan kebupaten Kaur Lismi Dianto mengatakan Pemerintah Kebupaten Kaur. Diharapkan kebupaten Kaur Lismi Dianto mengatakan Pemerintah Kebupaten Kaur. Ada pun delapan Raperda yang diajukan yakni Raperda Retribusi Daerah, Raperda APBD Perubahan 2023, Raperda Inisiatif Legislatif Terkait Pesantren, Raperda Bertanggung Jawaban Atas Keuangan APBD Tahun 2022, Raperda Tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, Raperda Tentang APBD Tahun 2024, Raperda Tentang Pengelolaan Aset Pemda Kaur Terhadap Sarana Pengelolaan Air Minum Kemasan Tahun 2024-2029, Raperda Tentang Rancangan Umum Penanaman Modal, Raperda Tentang Perubahan Ketiga atau Sperda Kebupaten Kaur Terkait Pembentukan dan Susunan Perangkat Kebupaten Kaur. Tim Liputan TVRI Bengklu melaporkan.